Beredar di media sosial, video seorang kakek ngamuk ke pemuda yang bangunkan sahur di daerah Mertoyu dan Magelang. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram at terang underscore media menunjukkan seorang kakek yang mendatangi masjid di sekitar tempat tinggalnya untuk menghentikan para pemuda yang tengah membangunkan sahur dengan toa. Kedatangan pria parubaya tersebut sontak membuat para pemuda itu kebingungan sekaligus panik. Mereka tampak berusaha menghindari sang kakek yang tengah menarik salah satu teman mereka dan menggeser sebuah meja. Sang kakek tampak menyuruh pemuda itu untuk duduk diam di balik meja yang telah diambilnya. Melihat hal itu sontak membuat pemuda lainnya yang merasa lucu setelah melihat ekspresi temannya tertawa-tawa. Namun suasana yang begitu mencekam membuat mereka mau tak mau harus mengontrol tawanya. Usut punya usut, ternyata sang kakek ngamuk ke pemuda yang membangunkan sahur di sana lantaran merasa terganggu. Bersamaan ketika pemuda-pemuda itu membangunkan sahur sang kakek di ketawi tengah mengaji. Rumah sang kakek yang berada tepat di sebelah masjid membuat suara para pemuda yang membangunkan sahur dengan toa masjid itu terdengar begitu jelas. Hal itu pula yang membuat sang kakek terganggu karena suara mereka yang dirasa begitu berisik. Alhasil sang kakek yang naik darah akhirnya mendatangi para pemuda itu di masjid yang memarahi mereka. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!